Kehamilan pada usia 13 minggu, kita melakukan pemeriksaan trimester pertama dan pada trimester pertama kita harus sudah bisa melihat kondisi janin keseluruhan. Jadi bagaimana morfologi tangan, kaki, bentuknya, juga bentuk badan, perut, kepala itu sudah harus bisa kita lihat pada sekitar 13 minggu ya. Nah seperti ini adalah screening yang kita lakukan pada trimester pertama pada sekitar 13 minggu kehamilan. Kantung hamilnya sudah terlihat membesar dengan placenta sudah terbentuk sempurna atau ari-ari ya. Nah ini kita bisa mengamati wajah janin sudah mulai terlihat. Itu telinganya ya sudut dari mana gambaran tangan, jari-jari sudah bisa terlihat. Ya saya tidak sampai perlu harus menghitung jari-jarinya dihitung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya tidak ya tapi kita lihat dari bentuknya saja kan sudah tampak gitu. Nah ini tampilan wajah ya. Hidung, mata. Nah kemudian kita coba amati bagian dalam, seperti struktur otak. Ini saya mencoba melihat tengkoknya juga ya, nukle thickness, bagian kulit di belakang leher. Terus itu tulang hidungnya kan jelas terlihat, rahang atas, rahang bawah. Semuanya tampak normal ya. Tulang hidung itu untuk kita melihat Down Syndrome. Jadi ibu-ibu yang hamil pada trimester pertama sejauh diperiksa oleh dokter kandungan, coba ditanya. Dok bagaimana tulang hidungnya sudah terlihat jelas? Karena itu kita pakai pemeriksaan standar untuk melihat kalau ada kondisi seperti Down Syndrome. Termasuk tadi tengkok leher yang kita ukur ya, tengkoknya harus tipis, tidak boleh tebal. Nah kalau ini kan aliran darah di seluruh tubuh janin ya, yang beredar ke seluruh tubuh dari jantung, memompak, sampai otak, kemudian tali pusat. Itu suatu proses yang terus-menerus berputar gitu, bersirkulasi. Nah seperti ini aliran darah pada tubuh janin. Ya dari jantung memompak suruh tubuh, kelihatan memompak ke arah kepala gitu. Dan itu kan prosesnya sangat cepat bersirkulasi. Nah ini, ini panjang janin keseluruhan terlihat dengan jelas, struktur kaki, tangan. Kalau kelamin minggu ini mungkin belum terlihat ya, 13 minggu itu masih terlalu awal. Kita mau melihat struktur itu namanya masih halus ya, peralihan. Antara struktur kelamin laki, penis, atau nanti jadi klitoris itu belum bisa kita pastikan. Nah, di sini kita bisa melihat gerakan bayi ke segala arah. Jadi seperti ini nih, hamil 13 minggu. Tapi kemungkinan nanti kita kan akan korelasi dulu pengukurannya ya. Di sini belum saya ukur. Ini berdasarkan usia height. Ingat, jangan percaya 100% pada usia height. Jadi kan ngitungnya hari pertama, height terakhir. Tetapi, ukurlah panjang janin. Jadi dia itu tahu usia hamilnya sesuai dengan perkembangannya dari ukuran USG-nya. Kalau height ibunya nggak teratur, kan kita nggak bisa yakin 100% gitu. Nah, ini ternyata panjang janin baru 4,4. Ternyata dia minggunya baru 11 minggu, ya bukan 13 minggu. Lalu kita koreksi. Jadi usia hamilnya ini baru 11 minggu. Jadi baru kita cocokkan kemudian, ya. Jadi itu kan praktis merubah. Usia hamil, taksiran persalinan. Ya, kalau memang siklus heightnya teratur, nggak ada masalah. Tapi kalau siklus heightnya tidak teratur, ya jangan percaya usia hamil berdasarkan height. Tetapi harus berdasarkan tadi yang kita ukur itu panjang janin yang diukur dengan USG. Ya, itu ukuran yang paling tepat. Oke, sekarang kita mau lihat struktur kepala, struktur otak. Nah, seperti ini kita mau lihat struktur otak ya. Tempurung kepala, kalau dari awal itu masih otak itu kayak kupu-kupu putih ya di dalam. Tempurung kepala itu struktur otak primitif. Kita seperti itu. Nah, ini seperti ini, seperti kupu-kupu putih itu ya. Itulah namanya nanti jadi kortex cerebri bagian otak besar. Nah, ini kita lihat tempurung kepala, bagus semuanya. Oval dan tempurung kepala utuh ya, tempurungnya. Tidak ada yang defek atau ada yang tidak terbentuk. Oke, kemudian kita amati lagi. Ini keseluruhan sudah. Placenta sudah terbentuk. Tulang hidung tengkuk sudah. Ini detak jantungnya kita ukur. Ya, ini standar saja. Selalu kita dengarkan detak jantung bayi. Terus nanti kita amati keseluruhan sekali lagi sebelum saya menyelesaikan pemeriksaan 13. 11 minggu ternyata ini hamilnya ya. Nah, seperti ini kita sudah lihat janinnya. Nah, kita lagi lihat seluruh tubuhnya. Ya, itu tangan, kaki, semuanya sudah terlihat jelas. Ini saya tidak melihat yoksak. Kemungkinan kan yoksaknya sudah habis dimakan sama si janin sendiri. Jadi, yoksak kuning telur itu cadangan makanan janin selama 3 bulan pertama. Ini sudah habis dia makan ini. Dan placenta sudah terbentuk. Jadi, si janin ini sekarang ngambilnya langsung dari placentanya sendiri, makanannya.